Intro Puji Tuhan siang hari ini kita akan baca firman Tuhan bersama-sama Firman Tuhan saya beri judul atmosfer yang sehat di dalam keluarga Atmosfer yang sehat di dalam keluarga, kalau ada atmosfer yang sehat Tentu ada atmosfer yang gak sehat Nah kita mau bangun bersama-sama bahwa atmosfer yang sehat di dalam sebuah keluarga Ini akan berpengaruh besar di dalam seluruh area kehidupan kita di dalam keluarga kita Ya saudara, kalau berbicara tentang atmosfer yang sehat di dalam sebuah keluarga Saudara jangan berpikir, aku kan belum menikah Ya bagaimana aku akan membangun atmosfer keluarga Saudara, meskipun kau belum menikah Tapi kau juga dibersiap untuk memasuki ke area yang sama dalam sebuah pernikahan Ya meskipun kau juga belum menikah hari ini Tapi kau juga merupakan bagian di dalam keluarga Amin Yang tentunya setiap kita merupakan bagian dari anggota keluarga kita Kita menjadi penentu pembangun atmosfer yang sehat buat keluarga kita masing-masing Amin ya Oke siang hari ini kita akan baca bersama-sama Bahwa setiap keluarga itu merupakan tempat di mana Allah itu tidak menyatakan rencananya yang besar Ya setiap keluarga kita, ya Tuhan punya kerinduan Di mana setiap keluarga-keluarga yang ada, di mana saudara ada Disitulah Allah mau menyatakan mujizatnya Allah mau menyatakan berkatnya Allah mau menyatakan banyak hal Nah disaat yang bersamaan ketika Allah mau melimpahkan berkat-berkat surgawi Atas setiap keluarga Disitulah iblis juga tinggal diam Dia juga berusaha untuk apa? Dia berusaha untuk menaburkan Untuk melakukan sesuatu yang mengoyak rumah tangga Yang mengoyak keluarga Sehingga apa? Wadah yang siap menerima berkat Tuhan Itu tidak siap menerima berkat-berkat Tuhan Ya karena itu saudara Kita mau bersama-sama Supaya ya setiap kita ini memiliki atmosfer keluarga yang sehat Memiliki keluarga yang kuat Nah ada dua hal yang kita perlu tahu dan itu harus kita lakukan saudara Yang pertama ya harus ada kerjasama Ya harus ada kerjasama antara satu anggota keluarga dengan yang lainnya Baik anak, orang tua, maupun menantu, maupun istri, suami Semuanya harus ada kerjasama Dimana saling mensupport, saling membangun, saling mengingatkan, saling menegur Supaya apa? Terjadi kesehatian kekuatan bersama-sama Ini yang pertama Kemudian yang kedua Nah masing-masing pribadi kita Itu bertanggung jawab atas hidup kita ini di hadapan Tuhan Ya masing-masing kita bertanggung jawab untuk apa? Bangun manusia kita Ya bangun manusia rohmu Supaya apa? Kedapatan bahwa setiap pribadi Setiap kita ini kuat di dalam Tuhan Di dalam kasih karunia Tuhan saudara Ya kenapa? Ketika kita kuat Iblis tidak akan mudah untuk membelokkan kita Untuk melenceng sehingga tidak apa Mengalami maksud rencana Tuhan buat kehidupan kita Nah karena itu bersama-sama saudara Ya keluarga itu merupakan satu kesatuan Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri Tidak bisa katakan itu bagian suami sebagai imam Itu bagian istri sebagai penolong Itu bagian anak Itu bagian orang tua Tidak bisa saudara Tapi kesatuan semuanya Ya kenapa? Karena kegagalan satu orang dalam keluarga Itu merupakan kegagalan seisi keluarganya Ya keberhasilan seseorang Dalam sebuah keluarga Itu merupakan kebanggaan Dan keberhasilan di dalam keluarga tersebut Ya saudara Karena itu Kita bersama-sama berjuang Ya tidak ada satu keluarga pun Yang sempurna yang tanpa masalah Tapi pastikan Izinkan Tuhan bekerja dan siap keluarga kita Meskipun keluarga kita tidak sempurna Tetapi keluarga kita Biarlah menjadi keluarga yang bertumbuh Di dalam Tuhan Amin Kalau keluargamu bertumbuh Ya meskipun ada tantangan persoalan pergumulan Itu sesuatu yang wajar di dalam sebuah keluarga Ya tetapi kalau keluarga kita bertumbuh Maka kita akan mengizinkan Kalau Rauh Kudus itu bekerja Mengerjakan pertumbuhan demi pertumbuhan Di dalam masa Dalam siap musim kehidupan Di dalam keluarga kita Mau musim apapun kehidupanmu yang kau lalui Saudara Kalau engkau kuat di dalam Tuhan Engkau bertumbuh di dalam Tuhan Semuanya akan terlewatkan di dalam kasih karunia Tuhan Amin Ya kita mau bersama-sama Ya bahwa panggilan Tuhan Untuk keluarga itu luar biasa sekali Ya nah Untuk keluarga menjadi kuat Harus dibangun atmosfer yang sehat Di dalam keluarga Ya sehingga apa Keluarga yang sehat atmosfernya Tidak terus bergumul dengan hal-hal yang sama Ya terus mengobati luka yang ada Ya luka yang satu diobati Muncul luka yang lain Muncul kekecewaan yang lain Kita tidak mau itu terjadi saudara Kalau itu pun sudah terjadi Itu sudah lewat Dan kita mau membangun sesuatu yang baru dalam Tuhan Amin Oleh siap hari ini Kita mau membangun keluarga yang kuat Yang bertumbuh di dalam Tuhan Ya nah Ada tiga atmosfer yang sehat Yang harus kita bangun di dalam keluarga kita Nah Atmosfer yang seperti apa yang harus dibangun Yang pertama saudara Ya Suami dan istri harus bertumbuh sepadan Ya Suami dan istri harus bertumbuh sepadan Ya kenapa Karena untuk membangun sebuah keluarga yang sehat Ya hubungan suami istri Itu akan menentukan satu dengan yang lainnya Ya suami tidak bisa katakan Ini tugas istri yang berdoa Istri tidak bisa katakan ini tugas suami sebagai iman Sebagai pemimpin keluarga Tidak Tapi suami dan istri Merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan Ya Tuhan katakan Bahwa Suami dan istri merupakan pasangan yang sepadan Ya kita lihat disini bersama-sama Ya Suami dan istri kenapa harus sepadan Ya harus kuat lebih dulu Sebelum memulai segala sesuatunya Menciptakan atmosfer melalui suami dan istri Kenapa? Karena suami dan istri orang tua Akan menjadi patrum Akan menjadi pola Bagi generasi-generasi selanjutnya Nah kita lihat bersama-sama saudara Ya orang tua Kita sebagai orang tua Kita tidak bisa mengajar anak kita Hanya melalui teori-teori Ya kamu harus begini, 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 begini Tidak saudara Anak-anak kita Mereka melihat apa yang kita lakukan Ya anak-anak kita meneladani Apa yang kita kerjakan Nah bagaimana mereka melihat Bagaimana orang tua mereka membangun kerohanian mereka Mereka melihat Bagaimana orang tua mereka berdoa Mereka melihat Bagaimana orang tua mereka itu beribad Dengan kiat, dengan tekun Mereka melihat bagaimana orang tua membangun iman mereka Anak-anak akan meladani Anak-anak juga melihat Ya Saat orang tua mereka itu menghadapi masalah Bagaimana sih orang tua itu meresponinya Ketika masalah datang Atau mereka ribut hebat Atau mereka saling menyalahkan Atau mereka lepas tangan Atau mereka menyelesaikan bersama-sama Mereka berdoa Mengajak keluarga berdoa Untuk mencari jalan keluar di dalam Tuhan Anak-anak melihat Nah kita belajar bersama-sama Kita juga melihat Ya bagaimana Ya ketika Tuhan memberkati keluarga-keluarga Mereka juga melihat bagaimana sih Orang tua ini mengelola berkat yang Tuhan percayakan pada mereka Bagaimana Meresponisi siap berkat yang Tuhan berikan Nah saudara Dengan demikian Anak-anak itu melihat Iman yang dipraktekan Ya karena itu Sebagai suami dan istri Ya kita ini harus bertumbuh Sepat dan bersama-sama Di dalam Tuhan Firman Tuhan katakan Di kejadian 2 ayat 18 Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Saudara Sepadan ini tidak sama Ya sepadan ini artinya Semilai Sebanding Saling melengkapi Ya Seperti apa Ya seperti ini saudara Ada satu contoh Coba saudara lihat Sepatu yang kalian pakai pagi hari ini Mungkin pakai sepatu Mungkin pakai sandal Coba lihat Modelnya sama enggak saudara Sama modelnya Bentuknya sama enggak Beda Kenapa Kanan dan kiri Coba bayangkan Kalau saudara Siang hari ini datang Ke gereja Memakai sepatu yang semuanya Sebelah kiri Modelnya sama Oh sama Bagus harus sama Tapi semuanya kiri Apa semuanya kanan Apa jadinya saudara Enggak pas Nah seperti itulah Ya Suami dan istri Ya meskipun mereka berbeda Tapi mereka itu sepadan Saling melengkapi Ya Saling melengkapi Dan malah seperti apa saudara Ya kalau saudara berjalan Dengan sepatumu Dengan kaki kita Ya kalau Si kaki yang Kaki kanan bilang Aku mau jalan lebih dulu Ya kalau kaki kiri kanan-kanan Enggak Aku yang harus duluan Kontok-kontokan Bisa enggak jalan saudara Enggak bisa Kapan sampainya Ya sama juga Kalau yang satu katakan Aku mau pakai jalan dengan kaki kananku aja Karena kaki kananku lebih kuat Apa jadinya saudara Engkling saudara jalannya Kapan mau sampainya Bahkan mungkin baru berapa meter Dan bisa keselil jatuh Nah ini menggambarkan saudara Kehidupan kita Sebagai suami istri Kita ini berbeda Saya berbeda dengan suami saya Para istri Enggak berbeda dengan suamimu Dengan juga istri Suami berbeda dengan istri Kalau engkau katakan Memang suamiku itu kebangetan Enggak mau ngerti aku Enggak mau Enggak sama seperti yang aku harapkan Atau sebaliknya Suami-suami katakan Istriku ini aneh Enggak mau sama seperti aku Kalau jadi sama seperti kita Bantu saudara yang tinggung Nanti istrimu maco semua Ya nanti suamimu melambai semua Apa jadinya saudara Masing-masing kita punya kekuatan Masing-masing kita punya Kelemahan masing-masing Tapi saling melengkapi Dan saudara Kalau yang satu katakan Oh istriku ini ribut terus Yang satu katakan Suamiku ini diem terus Coba bayangkan Kalau kedua-duanya pun diem semua Ngomongnya gimana saudara Tulis saja tinggal Enggak artinya apa Itu luar biasa Tuhan menciptakan Tuhan mempertemukan saudara Dengan pasangan saudara Yang terbaik Tuhan berikan buat dirimu Amin saudara Suami Enggak mendapatkan istri Yang terbaik dari Tuhan Hari ini Dan istri Enggak mendapatkan Suami yang terbaik Meskipun ada keadaan Enggak berbeda pendapat Tetapi Tetap yang terbaik Tuhan berikan Jangan membayangkan Jangan berpikirkan Dia lebih baik Belum penting Saudara Karena Yang Tuhan berikan adalah Istrimu dan suami Kalau sepatu Enggak pas dipakai Enggak akan bisa Jalan bersama-sama Saudara Hati-hati Ya terkadang Ketika konflik terjadi Ya ketika konflik terjadi Ya seringkali Saling menyalahkan Satu dengan yang lainnya Ini karena Salahmu Dia penasangku Masing-masing Bersikuku Dengan egonya Sendiri-sendiri Nah ketika ini terjadi Enggak sedikit loh Saudara Suami istri yang bersetegam Bahkan enggak omongan Kalau anak-anak Ngomong itu Sotaan Ya Bisa seharian Dua hari Tiga hari Bahkan bisa berhari-hari Saudara Kalau seperti ini terjadi Saudara Siapa yang diuntungkan Yang dirugikan adalah Masangan Masing-masing Yang diuntungkan adalah Iblis Karena dia berusaha Menabur dengan berbagai Cara Supaya apa Terjadi Perselisian Terjadi sesuatu yang Mengoyak Hubungan suami istri Kalian itu saudara Cepat sadari Ketika terjadi sesuatu Ya beda pendapat Atau selisih pendapat Itu It's okay Wajar saudara Tapi Ada penyelesaiannya Berjalan Beriringan Bersama-sama Amin saudara Nah Kita belajar bersama-sama Saudara Ketika hari ini Ya kalian yang Belum bersuami Belum beristri Kalian sebelum menikah Sedang menjalin hubungan Satu dengan yang lain Firman Tuhan katakan 2 kalintus 6-14 Janganlah kamu merupakan Pasangan yang Tidak seimbang Dengan orang-orang Yang tidak percaya Sebab Persamaan apakah Yang terdapat Antara kebenaran Dan keturakaan Atau bagaimanakah Terang dapat Bersatu dengan gelap Nah saudara Firman Tuhan Jelas katakan Jangan kau merupakan Pasangan yang Tidak seimbang Artinya apa Carilah pasangan Yang seiman Nah seiman Tak tidak cukup Saudara Dibutuhkan Selevel Bertumbuh Di dalam imanmu Nah kenapa Kok dibutuhkan Bersama-sama Bertumbuh Ketika tidak Bertumbuh Bersama-sama Akan menarik Satu dengan Yang lainnya Yang seorang Katakan Aku mau Melayani Tuhan Yang seorang Katakan Tidak usah Terlalu repot-repot Yang seorang Katakan Aku mau Beribadah Ke gereja Yang seorang Katakan Nanti itu Bisa Besok Bisa Ayo kita Ketempat yang lain Dulu Saling menarik Satu dengan Yang lain Alangkah Indahnya Ketika kalian Itu bertumbuh Bersama-sama Di dalam iman Amin Saudara Bihankan Saudara Ketika kita Pakai sepatu Satu High heels Satu Flat shoes Apa jadinya Saudara Timpang Jalannya Tidak nyaman Lama-lama Tidak jalan Tapi diam Di tempat Nah ini sama Ketika kalian Sedang membangun Hubungan pun Juga prinsip yang sama Bertumbuhlah Bersama-sama Amin Sepadan Dengan imanmu Yuk melayani Bareng-bareng Bertumbuh Bareng-bareng Karena ketika Ketika kalian Men-support Satu dengan Yang lain Dilatih Mulai Dari ketika Kalian Membangun Hubungan Ini akan Menjadi Suatu Kekuatan Sampai ketika Kalian Memasuki Di dalam Pernikahan Amin Saudara Nah kita Belajar Prinsip Yang pertama Saudara Ya Membangun Atmosfer Dimulai Dari suami Dan istri Harus bertumbuh Sepadan Nah sekarang Kita melihat Bersama-sama Yang kedua Membangun Atmosfer Kedua Yang harus Kita kerjakan Adalah Nah pastikan Bahwa Seisi rumah Bertumbuh Bersama-sama Di dalam Tuhan Seisi rumah Itu bertumbuh Bersama-sama Di dalam Tuhan Saudara Berapa Waktu yang lalu I love my Bible kita Ya kita Masuk di dalam Itu berapa Hari yang lalu Berapa minggu Yang lalu Dalam kitab Samuel Pasal 2 Menceritakan tentang Imam Eli Dan keluarganya Ya saudara Sudah membaca Semua Kisah ini Oke Masih sampai hari ini I love my Bible Saudara Rutin baca kitab ya Oke saya berharap Yuk terus baca Karena disitulah Enggak akan membangun Kekuatan Hidupmu Amin Disitulah Hubungan pribadimu Dengan Tuhan Akan terjamin Ketika apa Memberi diri Untuk mencari Tuhan Enggak akan dikuatkan Ya Nah Firman Tuhan menjelaskan Bahwa Imam Eli ini Sebagai seorang Pemimpin Ya sebagai seorang Suami Sebagai seorang Ayah Dia gagal Di dalam membawa Seisi keluarganya Untuk hidup Di dalam takut akan Tuhan Untuk hidup Di dalam Rencana Tuhan Ya kita tahu Bahwa Imam Eli Dia memiliki Dia memiliki dua Anak Aukni dan Binehas Keluarga ini Bersama-sama Melayani di rumah Tuhan Ya anak-anak Imam Eli ini Mereka juga mendengar Dan tahu Firman Tuhan Ya tetapi Keluarga ini Tidak mengindahkan Firman Tuhan Mereka tidak hidup Di dalam Kebenaran Firman Tuhan Ya anak-anak Imam Eli Firman Tuhan Menjelaskan Mereka adalah Anak-anak yang Dursilat Mereka Anak-anak yang Seringkali Merampas Apa yang menjadi Persembahan milik Tuhan Harusnya dipersembahkan Pada Tuhan Mereka ambil Bahkan dikatakan Mereka orang-orang Yang dursilat Mereka tidak Asusilat Mereka melakukan Seks bebas Nah saudara Sebagai seorang Pemimpin Sebagai seorang Orang tua Yang ngerti Kebenaran Prinsip Firman Tuhan Firman Tuhan Menjelaskan Ketika Imam Eli Tahu Keadaan Anak-anaknya Seperti itu Dia gagal Mendisiplin Anak-anaknya Dia tidak Melakukan sesuatu Dia tidak mengeksekusi Lakukan sesuatu Untuk anak-anak mereka Untuk anak-anaknya Dia hanya Aku mendengar Kau mengecewakan Aku mendengar Kau lakukan Yang tidak baik Tapi dia tidak Tegas dengan Apa yang harus Dia lakukan Nah Kita belajar Disini saudara Ketika Ya seorang Pemimpin Ya seperti Imam Eli Dia tidak memiliki Ketegasan pada Prinsip Benaran firman Tuhan Dia kompromi Akibatnya Tidak saja Anak yang jatuh Dalam dosa Tapi Generasi-generasi Selanjutnya Terimbas oleh Keadaan Akibat dosa Mereka Kita belajar Saudara-saudara Nah siap hari ini Kita mau lihat Satu bagian firman Tuhan Yosua pasal 24 R15 Ya Yosua 24 R15 Menantuan katakan Aku dan Seisi rumahku Kami akan Beribadah Kepada Tuhan Yosua berkata Aku dan Seisi rumahku Aku akan Beribadah Kepada Tuhan Ada dua hal Yosua berdiri Sebagai seorang Imam Ya sebagai Seorang pemimpin Dia berkata Aku dan Seisi rumahku Artinya apa Aku mau Membawa Istriku Anak-anakku Untuk Bersama-sama Hidup Di dalam Tuhan Hidup Beribadah Kepada Tuhan Nah dia katakan Aku dan Seisi rumahku Dari sisi Seorang imam Dia katakan Aku mau Membawa Seisi rumahku Di sisi yang lain Sebagai Seorang pribadi Ya kalau Saudara katakan Aku bukan imam Dalam keluarga ku Aku anak Ya Atau mungkin Aku single parent Aku bukan Kau katakan Aku seorang istri Katakan Aku dan Seisi rumahku Aku mau Berdiri bagi Keluarga ku Aku mau Berdiri bagi Orang tuaku Aku mau Berdiri bagi Suamiku Aku mau Berdiri bagi Anak-anakku Untuk apa Kami mau Menghadirkan Tuhan Di tengah-tengahkan Amin Saudara Sehingga kita Tidak sering menunggu Satu dengan yang lain Kita tidak sering menuntut Satu dengan yang lain Tapi kita mau Berdiri Kita mau Mengerjakan Bersama-sama Amin Saudara Nah Yeshua berkata Kami akan Beribadah Kepada Tuhan Ya beribadah Kepada Tuhan Ini dalam Beberapa hal Saudara Kata beribadah Yang pasti Merupakan hubungan Yang baik Melalui persekutuan Antara pribadi Lepas pribadi Dengan Tuhan Membangun Kedekatan dengan Tuhan Ya pastikan Saudara Di dalam setiap Rumah-rumah Dimana kalian Berada hari ini Kalian berdiri Bagi keluarga kalian Bangun Misbah doa Di tengah-tengah Keluarga kalian Amin Saudara Bangun Doa bareng-bareng Berdoalah Dengan suamimu Berdoalah Dengan istrimu Berdoalah Dengan anak-anakmu Berdoalah Dengan orang tuamu Siapa yang memulai Dimulai Dari diri kita Miliki inisiatif Yuk Dorong Ajak bersama-sama Supaya apa Membangun Kekuatan Dan Kesehatian Amin Saudara Dimana Misbah doa Dibangun Disitu ada Kekuatan yang Akan turun Atas keluarga kita Semakin banyak Berdoa Semakin banyak Berkat Semakin banyak Mujisat Yang akan bekerja Di dalam kehidupan Keluarga kita Semakin sedikit Berdoa Semakin sedikit Hal yang akan kita Dapatkan Amin Kan itu Bersara apa Menyatukan Eman kita Nah Saudara Selain itu Keluarga Harus menjadi Tempat Pembibitan Dan Pematangan Iman Yang utama Bagi setiap Anggota Keluarga Keluarga ini Merupakan Tempat Utama Dimana Setiap Kita ini Bertumbuh Berbijak Dengan Iman kita Selain itu Saudara kita Bersyukur Selain keluarga Kerja kita ini Men-support Bersama-sama Untuk apa Setiap Kita ini Bisa dikembalakan Di dalam Generasi kita Anak-anak kita Kita support The Eagle Kids Di CG Kids Mereka bertumbuh Bersama-sama Anak-anak kita Yang AOK Teen Youth Mereka disupport Bersama-sama Untuk mereka Bertumbuh Kami memfasilitasi Tunggu apa Mereka ini Bertumbuh Iman mereka Mereka melayani Di generasi mereka Hari ini Tuhan pakai Mereka luar biasa Tujuannya Supaya apa Semua saling Melengkapi Bertumbuh Satu dengan Yang lainnya Nah itu Saudara Pentingnya Untuk setiap Kita ini Beribadah Bersama-sama Jadi keluarga Kita saling Menguatkan Disupport Bersama-sama Nah ketika Kita ibadah Secara korporat Bersama-sama Seperti siang hari ini Kita menyembah Tuhan bersama-sama Kita dilawat Bersama-sama Amin Saudara Kita dikobarkan Satu dengan Yang lainnya Ya kenapa Kita harus bersama-sama Kita all set Bareng-bareng Di tempat ini Saudara Untuk kita Dikobarkan Spirit kita Satu dengan Yang lainnya Ya saya percaya Kok Saudara Beda Ketika Saudara Ibadah on set Dengan ibadah online Masing-masing di rumah Ya Bukan berarti Ibadah online itu Salah Oke Saudara Dalam satu keadaan tertentu Ketika engkau Nggak bisa Ibadah on set Karena mungkin Alasan kesehatan Atau alasan sesuatu Tapi selama Masih ada kesempatan Selama masih Beda ibadah on set Datanglah Ke rumah Tuhan Untuk bersama-sama Kita menyembah Memuliakan Tuhan Amin Saudara Karena disitulah Spirit kita ini Dikobarkan Kita dibangkitkan Roh kita bersama-sama Mendapatkan makanan Yang sama-sama Dikuatkan bareng-bareng Nah kemudian Kembali kita Kesege masing-masing juga Bisi keselan Disupport Bertumbuh Satu dengan yang lainnya Belajar melayani Bersama-sama Menemukan keluarga Kedua kita Amin Saudara Nah kita bergerak Bersama-sama Nah bangun Atmosfer yang sehat Dimulai dari Keluarga kita Masing-masing bertanggung jawab Dengan Kerohanian kita Nah sekarang yang ketiga Saudara Nah Membangun atmosfer yang sehat Dalam keluarga Yang ketiga adalah Mengupayakan Iklim yang sehat Dalam keluarga Ya mengupayakan Iklim yang sehat Sebagai tempat Persahabatan Tempat bertumbuh Bersama-sama Nah untuk Mengupayakan iklim Kondisi yang sehat Ini gak bisa Dengan begitu saja Saudara Ya gak bisa Mengalir begitu saja Harus Disengaja Yuk katakan bersama-sama Disengaja Sengaja apa? Untuk diupayakan Diciptakan Suatu iklim yang sehat Gak bisa datang begitu saja Saudara Tapi harus disengaja Kita lihat Saudara Ya dalam firman Tuhan Menjelaskan Isak Ya Isak ini gagal Di dalam membagi kasih sayang Kepada anak-anaknya Ya Isak lebih memilih sayang Kepada Esau Sedangkan Rika Lebih memilih sayang Kepada Yaakub Akibatnya apa Saudara? Iklim yang tercipta adalah Gep-gepan Ya Mereka gak bisa berbagi kasih satu Dengan yang lain Sampai akhirnya apa? Karena iklim yang dibangun Tidak sehat Dampaknya Saudara Ya dampaknya bukan Berkat yang mereka terima Tetapi Segala sesuatu yang seharusnya Tidak terjadi Harus terjadi Harus terpisah Harus berpisah dengan anaknya Harus terjadi Pelesesian antara Esau dengan Yaakub Nah demikian Saudara Setelah Yaakub Berkeluarga pun Polanya tidak jauh berbeda Dari keluarga ayahnya Ya Yaakub ini gagal Mengajarkan kerukunan Di tengah-tengah Anak-anaknya Ya Karena apa? Ya Kalau kita melihat Yaakub ini kurang bisa Ya Menciptakan iklim yang Sehar tengah-tengah keluarganya Dengan anak-anaknya Dengan istri-istrinya Akibatnya apa? Ada rasa cemburu Satu dengan yang lain Dengki satu dengan yang lainnya Bahkan sampai tragis Yusuf Saudara mereka sendiri Dicelakai Ya bahkan sampai dijual Sebagai budak Ya keluarganya penuh Dengan intrik Keluarganya penuh Dengan perselisihan Keluarganya penuh Dengan ketidakdamaian Kenapa? Karena Untuk tercipa iklim Yang sehat Itu harus Sengaja Dibangun Nah Saudara Yuk mari kita bersama-sama Saya dan Bapak Ibu Saudara Ya biar setiap kita Yang ditinggal Ya di dalam sebuah Rumah Dalam keluarga Yang tidak hanya House Rumah Ya saya percaya Kalau kita tinggal di rumah yang bersih Di rumah yang sehat Di rumah yang rapi Kita tuh nyaman tinggal Bener Saudara? Kalau rumah kita Wah barangnya acak-acakan Mau tidur Waduh di tempat tidur Ada Ada buku Anak-anak selesai bazar Semua buku bukunya Dimana-mana Nyaman gak Saudara? Gak nyaman Nah tapi gak cukup hanya House kita yang kita tata dengan rapi Tapi butuh Di dalam house kita Ada yang namanya Home Apa Saudara? Ada home Di dalam setiap rumah kita Home ini berbicara apa? Ada kehidupan Di dalam house kita Kita tidak hanya tinggal Dalam bentuk bangunan fisik rumah kita Ya mau se-nyaman Apapun rumah seseorang Mau se-sejuk Apapun rumah seseorang Kalau tidak ada home Di dalamnya Orang di dalamnya Tidak akan mengalami Kedamaian Tidak akan mengalami Kasih persaudaraan Satu dengan yang lain Maksudnya home ini Bagaimana Saudara? Home ini adalah Sebuah kehidupan Ya suasana kehidupan Yang ada di rumah Yang membuat Orang yang ada di dalamnya Itu nyaman Ya ada kasih Ya ada penerimaan Ada saling support Ada berbagi satu Dengan yang lainnya Nah berikut prinsip-prinsip Komunikasi yang Membangkitkan Atmosri keluarga yang sehat Home Itu ada apa sih Di dalam home? Coba kita lihat Ephesus 4 Ayat 25-32 Ephesus 4 Ayat 25-32 Karena itu Buanglah dusta Dan berkatalah benar Seorang kepada yang lain Karena kita adalah Sesama anggota Apabila kamu menjadi marah Janganlah kamu berbuat dosa Janganlah matahari terbenam Sebelum padam amarahmu Dan janganlah berkesempatan Kepada iblis Orang yang mencuri Janganlah ia mencuri lagi Tetapi baiklah ia bekerja keras Dan melakukan pekerjaan yang baik Dengan tangannya sendiri Supaya ia dapat membagikan Sesuatu pada orang yang berkekurangan Janganlah ada perkataan kotor Keluar dari mulutmu Tetapi pakailah perkataan Yang baik untuk membangun Dimana perlu Supaya mereka yang mendengarkan Beroleh kasih karunia Dan janganlah kamu mendukakan Roh kudus Allah Yang telah memetrakan kamu Menjelang hari penyelamatan Segala kepahitan Kegeraman Kemarahan Pertikaian Dan fitnah Hendaklah dibuang Di antara kamu Demikian pula Segala kejahatan Tetapi Hendaklah kamu Ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra Dan saling mengampuni Sebagaimana Allah Di dalam Kristus Telah mengampuni kamu Amin sodara Inilah home Yang harus kita bangun Di dalam keluarga kita Di mana kita berada Yang firman Tuhan katakan Di A25 Buanglah dusta Berkatalah benar Seorang kepada yang lain Sodara Dalam 1 Petrus 3 A10 Dalam terjemahan yang lain Dikatakan Di PINK Katakan Orang yang mau Menikmati hidup Dan mau mengalami Hari-hari baik Harus Menjaga mulutnya Supaya tidak Membicarakan Hal-hal yang jahat Dan tidak Mengucapkan Hal-hal yang dusta Katakan Yang mau menikmati hidup Mengalami hari-hari baik Harus Menjaga mulutnya Sodara Kita belajar bersama-sama Ya untuk apa Membangun Iklim kejujuran Di dalam keluarga kita Yuk katakan Bersama-sama Kejujuran Kejujuran itu Mahal harganya Kejujuran itu Sangat berharga Sangat bernilai tinggi Ya siapa yang harus Membangun kejujuran Dimulai dari Setiap pribadi kita Masing-masing Amin Kita ada dalam keluarga kita Belajarlah untuk Jujur dengan Hidup kita Belajar jujur dengan Perkataan kita Karena kejujuran inilah Akan menjagai Hidup pribadi kita Dan akan menjagai Keluarga kita Amin sodara Suami istri Terbukalah Satu dengan yang lain Jangan ada yang ditutup Satu dengan yang lain Mau area apapun Dalam kehidupanmu Terbukalah sodara Jangan kau berpikir Handphone ku tak password Supaya istri ku tak bisa lihat Atau suami ku tak bisa lihat Terbukalah sodara Ya kami belajar terbuka Ya saya bisa buka Hapai Pak Heri Dengan juga dengan Pak Heri Supaya apa Kami terbuka Saling menjaga Sama juga dengan Bapak-Ibu sodara Saling menjaga Satu dengan yang lainnya Amin sodara Nah kemudian kita juga Belajar Berkata jujur Ya jujur Ini akan Memagani kita Supaya apa Iblis tidak ambil Keuntungan di dalamnya Amin sodara Ketika benih Ketidakjujuran Mulai ada Maka disitulah Iblis terus akan Bekerja Dari satu benih Tambahin benih yang berikutnya Tambahin benih berikutnya Akibatnya apa Terjadi sesuatu Yang tidak diharapkan Ya kita belajar Yang pertama Tentang Bangun kejujuran Atmosi kejujuran Ya Oke kemudian Yang kedua Ayat 26 Katakan Janganlah berbuat dosa Dalam kemarahanmu Katakan Janganlah matahari terbenam Sebelum padam amarahmu Marah boleh tidak sodara Boleh Ya Kalau kita lihat sesuatu yang tidak beres Lihat sesuatu yang tidak benar Kalau kita perlu marah Kita marah Ya Tetapi marah disini dikatakan Jangan berbuat dosa Jangan berbuat dosa Dalam kemarahanmu Nah dikatakan juga Jangan sampai matahari terbenam Artinya Kalau sadar Ini sesuatu yang salah Boleh marah Oke marah Tapi jangan Amarah kita Disimpan Sampai terbawa tidur Sampai keesokan harinya Tapi pastikan Sebelum tidur Bereskan amarahmu Nah ini salah satunya sodara Ya kenapa suami istri Perlu berdoa bersama-sama Ya Sebelum kalian tidur Pastikan bisa berdoa Dengan pasangannya Ya supaya apa Ada rekonciliasi Selalu dengan yang lainnya Sehingga amarah Tidak terbawa oleh tidur Ya ketika itu amarah dibawa Tidak menyelesaikan persoalan Besok pagi bangun Harusnya Menerima ramah Tuhan yang baru Berkat Tuhan yang baru Bahkan Ketika bangun dengan amarah Kita tidak bisa menerimanya Kenapa? Karena hatinya masih Dipenuhi dengan amarah Ya karena itu Yuk segera bereskan Ya Kemudian juga Jadi dikatakan Marah Ini dalam bahasa Yunanianya Itu dilulis orgi Orgi itu artinya Suatu kondisi pikiran Ya dimana suasananya itu Meledak-ledak Dengan apa? Amarah Ya emosi yang meledak-ledak Bahkan Aristoteles mengatakan Orgi itu seperti ini Ya amarah itu seperti Ini mirip dengan Anjing yang terus Menggong-gong Ya kami ini di rumah Ada pelihara satu anjing Gong-gong terus Yang datang Mau kamu Mau teman Mau siapapun Pokoknya ada suara apa Sedikit langsung Kuk-kuk-kuk-kuk-kuk Tangceng-gong terus Ya ini menggambarkan Orgi itu seperti itu Artinya apa saudara? Ya cepat sekali Tersulup dengan amarah Ya memang sih Memang sih kalau kita mendengar sesuatu Melihat sesuatu Yang bisa memancing Amarah kita Kalau tidak hati-hati Saudara kita akan terpancing Ya bahkan Ya belum apa-apa pun Wah sudah Amarannya sudah keluar Nah kita belajar untuk apa? Mengendalikan Emosi kita Ya Beri ruang Rauh kudus bekerja di dalam diri kita Supaya apa? Bisa meminta Kita untuk bisa menguasai diri kita Sehingga kita tidak dikuasai oleh amarah kita Amin saudara Kita semua belajar Untuk apa? Menguasai emosi kita Menguasai amarah kita Ya Oke kemudian selanjutnya Di dalam home Apa yang harus ada? E29 katakan Jangan ada perkataan kotor Yang keluar dari mulutmu Saudara Perkataan kotor Ini dalam bahasa Yunanenya Ditulis sapros Ya sapros itu artinya Busuk Membusuk Tidak layak Berkualitas buruk Dan tidak berharga Artinya Sapros ini Perkataan kotor Bukan hanya segedar Kata-kata kasar Misalnya Mengusapkan kata-kata Kaki empat keluar dari mulut kita Ya Atau perkataan sesuatu yang Kasar Ya tapi lebih dari itu Saudara Ya ternyata Ternyata Kata-kata Yang sia-sia Yang memadamkan iman Itu adalah Sapros Perkataan yang Keluar dari mulutmu Ya Satu kali Saudara Ya Saya belajar dari anak Anak kami yang kecil Satu kali Malam Dia itu berdoa Dia berdoa Tuhan Terima kasih Tuhan berkati malam hari ini Berkati kami Dengan tidur Dengan kenyenyakan Kenyenyakan Kami tanya Kenapa kamu minta Berdoa Supaya diberkati dengan Kenyenyakan Ya ini berapa tahun yang lalu Dia sampaikan seperti itu Dia ngomong Ma Kalau tidak nyenyak tidurnya Kan terbangun-bangun Terus kan tidak enak Kalau tidak nyenyak Nanti aku mimpi buruk Oh iya betul Kemudian Dia berdoa Selanjutnya berdoa Tuhan Berkati aku pengen Ini Dia sebut satu nama Dia pengen ini Sebut satu kata Ketika dia ngomong Seperti itu Dalam hati saya Saya ngomong Dede kamu ini Minta kok aneh-aneh Dalam hati saya Minta kok yang Tidak mungkin Aku berdoa Kami bisa berikan ke kami Nah Waktu itu Dia terus berdoa berulang Saya katakan Adik mau berdoa Yang lain Nah ketika saya Ngomong sebut Saudara Roh kudus tegur saya Keras sekali Roh kudus ingatkan saya Perkataan itu pendek Tapi perkataan itu Memadamkan imannya Dia ini sedang berdoa Untuk satu hal yang besar Di luar jangkauannya Bahkan di luar jangkauan kami Roh kudus ingatkan Kalau dia berdoa Kamu bisa menjangkau Ya dia tidak membagikan imannya Tapi karena dia berdoa Dengan iman Sungguh-sungguh Kamu harus menghargai imannya Malam itu saya katakan Tuhan Ampun Saya Ampun Saya Saya tidak mau memadamkan imannya Nah hari itu Selain selanjutnya Setelah dia berdoa Kami mulai Men-support dia Kami mulai berdoa Aku sama-sama Benar loh saudara Tidak dalam kurun Berapa waktu yang lama Apa yang dia iman Tuhan kasihkan Tuhan berikan bau Bahkan melebihi Dari yang dia doakan Nah ini sebetulnya Sepertinya perkataan sepele Tapi kalau tidak hati-hati Perkataan kita bisa memadamkan Iman Ya mungkin anak kita Mungkin orang tuamu Mungkin suanimu Mungkin istrimu Mungkin anak-anakmu Nah belajar Dari sini Hati-hati dengan sabros Ya Atau mungkin perkataan lain Ya perkataan yang tidak layak Yang tidak harusnya keluar dari mulut kita Seringkali mungkin saudara katakan Kamu ini loh Tidak sama dengan kukumu Kukumu ini nilainya bagus-bagus Kenapa kamu seperti ini tuh Kamu ini bodoh Ketika kita membanding-bandingkan Ya anak kita dengan Yang lain Itu menyebabkan suatu luka Di dalam anak kita Ya mungkin kita mau kasih contoh Ke anak kita Mbak telah dari kukumu Tapi cara penyampaiannya Hati-hati saudara Ya perkataan kita bisa melemahkan Anak kita Atau sebaliknya Ya atau mungkin Suami-suami katakan pada istrinya Kamu ini loh mah Tidak seperti dia Dia tuh istri yang gini-gini Wah sebaliknya istrinya jadi marah Kamu ini loh pak Tidak seperti suaminya dia yang gini-gini Dengan perkataan yang sepertus Saling membandingkan satu dengan yang lain saudara Saling melukai Nah ketika saling melukai Atmosri yang terbangun Bukan sesuatu yang baik Akan meruntuhkan Ya bahkan dikatakan Level diberikan saudara Ya label perbandingan Atau ngejudge dengan satu perkataan Misalnya nih Kamu ini memang bodoh Kamu ini memang tidak bisa Kamu ini selalu gagal Ya Satu terapis keluarga Kyle McBride katakan seperti ini Rasa malu dan penghinaan Menyebabkan ketakutan pada anak-anak Nah dimulai dari label yang dia berikan Yang diterima oleh anak tersebut Nah ketakutan ini tidak akan hilang Ketika mereka dewasa Terbawa Nah dan hal ini Akan menjadi rintangan Di dalam kehidupan emosional Anak tersebut Dan itu akan sulit dihilangkan Sehingga anak itu akan sulit berkembang Di dalam kehidupannya Ya dia akan terlabel Aku gagal Aku tidak bisa Bahkan mungkin tidak hanya anak Ya siapapun tidak terlabel Hati-hati saudara Dengan perkataan yang keluar dari mulut kita Ya kita belajar mengekang Ya supaya apa Keluar perkataan-perkataan yang manis Keluar perkataan-perkataan yang membangun Satu dengan yang lainnya Ya nah karena itu Ayat 31 katakan Buang segala kepaitan Buang segala kegeraman Segala pertikaian dan fitnah Kemudian Dikatakan Ayat 32 Saling mengampuni Ramah dan penuh kasih mesrat Nah saling mengampuni saudara Saudara Mendengar kata pengampunan Pengampunan itu tidak bisa mengubah Masa lalu Karena saudara Pengampunan itu tidak bisa mengubah masa lalu yang sudah terjadi Tetapi Pengampunan bisa mengubah masa depan Akibat dari masa lalu tersebut Amin saudara Karena itu belajar bersama-sama Ya di dalam home kita Di dalam keluarga kita Yuk saling bersama-sama Ya jangan kita menuntut Kamu yang harus mengampuni lebih dulu Karena kamu yang menyalai aku Tapi seperti Yesua Aku Jadi mulai dari diri kita Memulai lebih dulu Firmantuan katakan Apa yang ingin orang lain perbuat Kepadamu Perbuatlah itu lebih dulu Ya apa yang ingin kau tuai Taburlah lebih dulu Kalau kau ingin dihormati Kasihilah istrimu Kalau kau ingin dikasih suamimu Hormatilah suamimu Anak-anak Kalau kau ingin dikasih orangtuamu Hormatilah orangtuamu Wahai orangtuah Bapak-bapak Kalau orang ingin dikasih Jormati anak-anakmu Kasihlah mereka Artinya apa Satu dengan yang lain Tidak bisa saling menuntut Semakin kita menuntut Semakin kau akan kecewa Semakin kau tidak akan mendapatkan Semakin jengkel Semakin jengkel Nah saudara Karena itu Di ayat 32 itu dikatakan Tidaklah ramah penuh kasih mesra Satu dengan yang lain Tiga hal Yang harus ada Di dalam kita membangun ini Ya saling mengampuni Ramah satu dengan yang lain Tiga kata saja Ya kata ini sepele Tetapi kata ini Besar kuasanya Yang pertama saudara Mudahlah Untuk mengucapkan kata I'm sorry Maafkan aku Ya saudara Gunung Gunung es Setinggi Sekeras Apapun Marah Seperti apapun Jengkel Seperti apapun Saudara Tapi ketika Ada perkataan Maafkan aku ya Sorry ya Aku salah Itu akan mencairkan Suasanya Jangan saudara Berpikir Aku kan Suami Terus aku yang harus Minta maaf Mau suami Mau istri Mau anak Mau orang tua Kalau engkau Butuh minta maaf Miliki kerendahan hati Rauh kudus Beri kesan Kau membuatmu Saudara Miliki kerendahan hati Jangan kau bersikeras Aku yang benar Ya kedapatan diri kita Salah Bahkan mungkin salah Terhadap anak-anak kita Sekalipun Berani Saudara Katakan Maaf ya Mama Aku kan Satu kesalahan Maaf ya Mama Tidak Maaf ya Kata-kata Mama Menyakiti Kamu Kenapa Tidak Saudara Dengan kata I'm sorry Minta maaf Akan memulihkan Keadaan Hubungan Di dalam keluarga kita Amin Saudara Ini yang pertama Yang kedua Ya Say thank you Ya katakan Terima kasih Ya kita Ajarin anak-anak kita Bapak Saudara Kalau dikasih sesuatu Say apa Thank you Bilang apa Terima kasih Kenapa kita Ajarin mereka Seperti itu Melatih Untuk bisa mengucap syukur Melatih Untuk bisa Menghargai Setiap berkat Yang Tuhan Sediakan Buat Kita Amin Saudara Ketika kita bisa Belajar Berterima kasih Kita bisa menghargai Itu akan Menumbuhkan Rasa syukur kita Akan mempererat Kasih Di antara kita Coba bayangkan Saudara Ya Dengan anak-anak Dengan suami Dengan istri Yang tidak sulit Sekali mengatakan Terima kasih Gimana rasanya Saudara Ini masih ada Sesuatu yang salah Kita belajar Bersama-sama Kemudian Perkataan yang Ketiga Saudara Yang terakhir Belajar Untuk berkata Help me Tolong saya Akui Saudara Bahwa kita ini Butuhkan Tuhan Tidak ada Seorang pun yang hebat Yang kuat bisa Semuanya Benar Saudara Daripada Beda Saudara Ketika kita ngomong Pak Ambilkan ini Kamu harus kerjakan Ini Kita memerintah Dengan kata-kata Yang keras Maksudnya sama Mau minta tolong Tapi cara penyampaiannya Kita berita Kerjakan ini Lakukan ini Kerjakan ini Itu Tapi beda Ketika kita katakan Tolong ya Bantu Kerjakan ini Tolong ya Bantu selesaikan ini Suasananya akan beda Benar Saudara Ini akan menciptakan Atmosfer yang nyaman Atmosfer yang penuh Dengan kedamaian Beda ketika Nada kita tinggi Nada kita marah Nada kita memerintah Itu sudah ada Suatu yang gak enak Nah karena itu Belajar bersama-sama Saudara Setiap perkataan Yang keluar dari mulut kita Itu ada kuasanya Benar Yuk bersama-sama Ya biar Sapros itu tidak Terjadi Kata-kata yang melemahkan Itu tidak keluar dari mulut kita Tapi yang keluar adalah Kata-kata yang ramah Penuh kasih Mesra Satu dengan yang lainnya Amin Saudara Kita bangun bersama-sama Keluarga-keluarga kita Dimana kita berada hari ini Ya mau apapun bagianmu Mau apapun posisimu hari ini Jangan menuntut Tapi dimulai dari diri kita Aku mau mulai Aku mau belajar Mengampuni Aku mau belajar Minta ampun Aku mau belajar Say sorry Aku mau belajar Say thank you Aku mau belajar Sadar kau Aku butuh bantuan Amin Saudara Yuk kita berdiri bersama-sama Selamat menikmati